Halo guys, kali ini saya bakal membahas smartwatch Hilo RS 4 Plus yang bakal saya bahas yaitu cara untuk mengkostum bagian tampilannya dan kebetulan mungkin ada di antara teman-teman yang baru beli smartwatch ini dan bingung untuk mengubah atau mengganti tampilan dari wallpaper backgroundnya untuk tampilan wallpaper background bawaannya ini cukup banyak, ada sekitar 5-6 background tampilan bawaan dan tampilan wallpaper tersebut tidak bisa teman-teman ubah atau ganti dengan menggunakan foto yang lain oke ini untuk tampilan yang kedua jadi memang untuk whiteface yang ada di smartwatch Hilo RS 4 Plus ini itu hampir semuanya bisa bergerak ya untuk animasinya itu sudah menggunakan animasi bergerak dan memang sangat jarang ada smartwatch yang di bagian background wallpapernya itu bisa bergerak atau ada animasinya tapi di Hilo RS 14 ini sudah bisa menggunakan animasi wallpaper oke ini untuk tampilan dari whiteface bawaan yang ketiga dan ini yang keempat dengan tema klasik ini warnanya cakep ya karena sudah menggunakan layar AMOLED untuk menu tampilannya juga sudah sangat lengkap ada cuaca, waktu, step, sama kalori jadi tampilannya sudah sangat lengkap nih di bagian depannya nah jadi kita cuma bisa mengubah satu tampilan background saja untuk kita custom menggunakan foto whiteface bawaan atau menggunakan foto yang lain foto yang kita suka mungkin memakai foto diri kita sendiri atau mungkin menggunakan foto orang lain jadi cuma bisa mengubah satu tampilan background saja ini adalah contohnya saya tadi sudah coba untuk custom menggunakan whiteface bawaan kalau mau custom menggunakan foto yang lain teman-teman harus menghubungkan smartwatch kalian ke handphone kalian menggunakan aplikasi yang tersedia untuk aplikasinya itu menggunakan aplikasi Hilo Fans atau menggunakan aplikasi Halo Hilo bisa download di playstore ataupun dari browser nanti kalau sudah terkoneksi atau terhubung atau sudah terpiring tinggal kalian klik di bagian face gallery ini ada banyak sekali untuk whiteface bawaan atau wallpaper bawaan di RS14 dan hampir semua wallpaper ini bisa bergerak untuk mengkostum tinggal kalian pilih yang di bagian gallery dial kalian klik nah ini dia ya kalian geser ke bagian bawah pilih yang background setting tinggal kalian pilih foto yang ingin kalian gunakan di gallery hp kalian contohnya saya akan menggunakan foto dari anime Naruto dengan karakter Kakashi nah ini sudah saya ubah tinggal kita geser ke bagian bawah untuk bagian warna dari tampilan waktunya ini bisa kalian ubah muka dan pilih warna putih, hitam, merah, kuning kalian tinggal sesuaikan saja dan tentunya ini untuk bagian custom fotonya sudah sangat unik dan berbeda ya karena biasanya kalau di smartwatch model lain itu kita tidak bisa mengubah tampilan dari warna font waktunya tapi di RS4 Plus ini kita bisa mengubah tampilan dari warna tampilan waktunya kalau sudah tinggal kita klik di bagian bawah tadi kita tunggu selama beberapa menit ini akan saya percepat juga nah ini dia sudah selesai saya ubah untuk tampilan custom wallpaper nya ini keren sih warna yang dihasilkan dari layar retina AMOLED display nya itu tajam banget mengkilau jadi betah buat melihat tampilan di layar smartwatch nya mantep, mantep, keren, keren nyamannya buat dipandang terus untuk bagian layarnya kerasa lebih hidup dan lebih menyala gitu mau dilihat dari sudut pandang manapun ini masih terlihat sangat jelas karena sudah menggunakan layar retina AMOLED display ya jadi untuk mengkostum bagian wallpaper nya ini cukup mudah tinggal kalian koneksikan smartphone kalian ke smartwatch nya terus tinggal kalian kostum deh tinggal kalian pilih foto yang pengen kalian gunakan contohnya nih aku bakal coba untuk ganti lagi fotonya mungkin kekurangannya cuma di bagian posisi waktunya yang tidak bisa kita ubah atau geser ke bagian yang lain seandainya ini bisa kita ubah bakal lebih keren lagi sih ya mungkin posisi waktunya bisa kita ubah ke bagian bawah pojok kanan atau pojok kiri itu bakal lebih keren lagi nih sudah saya ubah dengan menggunakan foto yang lain jadi ya cukup mudah sih untuk mengkostum bagian fotonya kalian juga bisa menggunakan whiteface bawaan yang disediakan oleh aplikasinya karena memang ada kurang lebih sekitar 100 tampilan whiteface yang bisa kalian gunakan dan hampir seluruh whiteface yang tersedia itu semuanya sudah bisa menggunakan animasi bergerak ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan juga sempetin mampir ke channel sederhana aku ini jika ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf ya sampai ketemu di video yang lain jangan lupa di subscribe, bantu like juga dan sempetin komentar juga ya kita ramaikan video ini sampai ketemu di video yang lain thank you buat semuanya bye bye ini saya sambil coba untuk gunakan foto yang lain terima kasih 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 terima kasih